hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku nge-share caranya bikin garnis dari terong nah bentuknya seperti ini ini lucu banget dan bikinnya juga sangat gampang gitu loh teman-teman oke bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya sekarang biar gak ketinggalan yuk langsung aja kita ke tutorialnya disini udah aku siapin terong ya bentuknya bentuk ukurannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil kemudian aku potong seperti ini nah kalau udah kayak bagian tengahnya itu dibuang tidak sampai bawah ya teman-teman kayak 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 mangkok gitu loh bentuknya dibersihkan kalau sudah bersih ini kita akan bentuk untuk bagian sampingnya dilubangi seperti ini ya teman-teman perhatikan ya bentuknya nih jadi untuk sini tuh fungsinya itu untuk menyanggah kelopak bunga nanti kelopak bunganya mau dimasukin lewat sini jadi biar dia itu bunganya itu gak kelihatan layu dia apa namanya ke atas gitu ngadep ke atas jadi di lubangnya seperti ini ya nah sampai dalam ya nih sampai pisaunya masuk dalam situ sampingnya juga sama tapi dikasih jarak jadi jangan sampai satu deret nanti kalau satu deret bisa lepas jadi kayak di zigzag gitu atas bawah atas bawah nah ini yang dibawah nih lalu kita kasih lubang ini ya teman-teman kita ulangi ini baru 123 jadi aku mau bikin lima nanti mau aku taruh lima kelopak bunga di sini ya nih kayak gini dilubangi satu lagi nih jangan sampai satu deret ya jadi harus dikasih jarak udah kalau seperti ini ini mau kesihkan dulu nah kemudian disini aku ambil kulit terong mau aku bikin kelopak bunganya ya nih kita ambil bagian kulitnya yang warna ungunya nanti untuk bagian dagingnya kita sisihkan boleh dibuang atau boleh dimasak nanti lalu kita akan bikin kelopak dari atas sini ke samping ini pisaunya digoyang-goyang gitu ya teman-teman sambil si apa namanya si terongnya itu diputer puter ya nah jadi kayak gini teman-teman ini kan ketebelan jadi mau aku buang si dagingnya dibuang aja jadi kita ambil kulitnya saja yang warna ungu nah kita ulangi lagi dari atas sini ya tarik samping sambil digoyang-goyang pisaunya puter diputer terongnya nah kayak gini teman-teman ulangi sekali lagi ya lupa ini masih ada dagingnya jadi ketebelan nah kita ulangi sekali lagi ya teman-teman ya eh lupa ini masih ada nah oke sekarang kita ulangi sekali lagi dari atas ke samping lalu ke bawah digoyang-goyang diputer nah jadi kayak gini teman-teman oke sekarang kita akan taruh di mangkok yang tadi di sini nah tinggal kita taruh seperti ini aja teman-teman udah jadi deh kayak gini ini mudah banget kalau misalkan bagian bawahnya masih ketebelan kayak gini kita akan eh apa namanya di perbesar lubangnya sedikit atau si kelopak bunga yang bagian bawahnya di tipisin dan dikecilin lagi nah kita taruh seperti ini tiga ini nomor empat nah ini yang nomor lima sekarang untuk bagian putih bunganya aku mau menggunakan tomat jadi seperti biasa tomatnya kayak diambil kulitnya saja seperti ini kita ambil kulitnya saja nah untuk apa namanya yang satu lagi menggunakan sawi jadi ada sawi yang sudah tidak terbatang batang sawi yang sudah tidak terpakai kemudian karena kebesaran lalu aku kecilkan nah kita gulung aja seperti ini ya digulung-gulung puter kalau udah jadi kita taruh sini gimana nah taruh sini ya teman-teman udah jadi kayak gini simple banget mudah dan hasilnya cantik banget sekarang yang sawi nah ini sawi masih kebesaran jadi disini aku kecilkan aku bentuk mawar nah udah jadi deh seperti ini oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke sell media yang teman-teman punya kemudian like dan komen subscribe dulu bagi yang belum subscribe kemudian nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati